Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat bergebung kembali di list vk channel Di video kali ini kami akan berbagi update dan informasi Kepada teman-teman semua terkait dengan adanya bantuan tambahan Dari Bang Himbara dan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kepada KPM PKH, BPNT, dan BST Nah seperti apa bantuan yang akan dikucurkan oleh Kemendikbud dan Bang Himbara ini Bagi teman-teman KPM PKH, BPNT, dan BST simak video ini sampai selesai Jangan di skip agar teman-teman juga bisa mendapatkan bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Bang Himbara ini Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami Mohon bantuan untuk mensubscribe channel kami Agar kami semangat terus untuk menginformasikan terkait dengan Bantuan sosial, program Kartu Prakerja Gelombang 17, dan UMKM Dan bagi teman-teman yang sudah setia dengan List Vika Channel Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan info dan info terbaru dan terupdate dari List Vika Channel Oke teman-teman Para KPM PKH, BPNT, dan BST Nah di minggu ini sudah berlangsung pencairan untuk PKH tahap 3, BPNT, dan BST Mei Juni Yang cair sebesar 600 ribu rupiah Namun dibalik itu semua Ada tambahan bantuan yang dicairkan atau yang diberikan oleh yang pertama itu adalah Kemenikbud Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bagi KPM, PKH, BPNT, dan BST Yang mempunyai anak sekolah usia SD, SMP, dan SMA Dan bagi teman-teman para KPM, PKH, BPNT, dan BST Pasti teman-teman sudah memiliki kartu KKS Jadi bagi teman-teman yang memiliki kartu KKS Kalaupun tidak punya kartu KKS itu bisa saja dengan KK Dan teman-teman mempunyai anak usia SD, SMP, dan SMA Itu teman-teman bisa mendaftarkan anaknya melalui jalur afirmasi untuk masuk sekolah negeri di kabupaten, kota, daerah, tempat teman-teman tinggal sekarang Dan untuk jalur afirmasi ini itu untuk anak-anak penerima KPM, PKH, BPNT, dan BST Ada kuotanya sebesar 15% sampai 30% masing-masing untuk sekolah di kabupaten atau kota teman-teman tinggal sekarang Nah kita contohkan jika satu sekolah itu menerima 1000 siswa Maka untuk jalur afirmasi ini atau jalur untuk teman-teman penerima PKH, BPNT, dan BST Itu ada sebesar atau sebanyak 300 siswa Jadi lumayan bagi teman-teman yang mempunyai anak SD, SMP, dan SMA Para penerima KPM, PKH, BPNT, dan BST Itu teman-teman bisa mendaftarkan anaknya di sekolah negeri dengan jalur afirmasi ini Itu untuk bantuan yang pertama dari Kemindikbud Nah yang kedua ini adalah bantuannya dari Bank Himbara Bank Himbara ini ada Bank BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri Jadi bagi teman-teman penerima bantuan PKH, BPNT, dan BST Untuk mengambil bantuan atau menarik uang bantuan PKH, BPNT, dan BST Dan cek saldo melalui Bank Himbara Itu sebelumnya Bank Himbara mengenakan biaya penarikan atau pemotongan saldo Namun beberapa hari ini atau tepatnya 1 Juni kemarin Itu pimpinan dari Bank BNI mengeluarkan statement Bahwa bagi penerima KPM, PKH, BPNT, dan BST Itu tidak akan dikenakan biaya atau alias gratis Jika menarik dana dari Bank Himbara atau cek saldo dari Bank Himbara Artinya jika teman-teman mempunyai Bank Himbaranya BNI Dan jika teman-teman mengambilnya itu di ATM link BNI Maka teman-teman tidak akan dikenakan biaya atau pemotongan administrasi oleh Bank Himbara tersebut Berlaku untuk semua Bank Himbara seperti BRI, BTN, dan Mandiri Jadi itu ada 2 bantuan tambahan bagi teman-teman penerima KPM, PKH, BPNT, dan BST Ada bantuan dari Kemendikbud bagi teman-teman yang mempunyai anak SD, SMA, SMP, dan SMA Itu bisa masuk sekolah melalui jalur afirmasi Dan yang kedua adalah bebas biaya administrasi pengambilan bantuan sosial melalui Bank Himbara Oke teman-teman itu saja informasi kita di video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa share video ini ke grup media sosial teman-teman Agar banyak yang mengetahui terkait dengan bantuan tambahan ini Oke kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh